Intro Hello Football Lovers, yuk kita simak pembahasan menarik kali ini gengs Chelsea menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih baru musim panas lalu Keputusan tersebut terbukti memperlihatkan hasil fantastis Sarri menerapkan filosofi Sarri Ball dan hal itu berdampak luar biasa pada para pemain Chelsea Mereka yang sebelumnya meredup di bawah suana Antonio Conte seakan menemukan kehidupan baru bersama mantan pelatih Napoli tersebut Beberapa pemain mendapatkan kembali kepercayaan diri dan performa meningkat di bawah Sarri Siapa saja pemain Chelsea itu? Sebelum ke pembahasan jangan lupa untuk follow instagram kakak ya Di at spasi underscores ofisial Jangan sampai lupa ya Yuk kita simak pembahasan selengkapnya gengs Check it out Yang pertama Alvaro Morata Alvaro Morata didatangkan Chelsea untuk menjadi juru gedor utama Namun mantan pemain Real Madrid itu melempem di Liga Inggris dan kesulitan menyesuaikan gaya permainan Musim lalu Morata hanya mencetak 11 gol di Liga Inggris dan membuat 6 esis Sekarang pemainan sang Spanyol itu sudah mencetak 5 gol Satu gol lebih banyak dari boomer Manchester United Romelu Lukaku Hal itu karena dampak Mauricio Sarri di klub Dan sang pelatih masih belum menyerang dengan pemain Spanyol tersebut Morata bisa bangkit karena sang pemain mendapat suplai bola yang bagus akibat dari gaya permainan Sarri Yang kedua David Luiz David Luiz tidak bisa menemukan tempat di bawah Sulhan Antonio Conte Sang pemain mengalami cedera dan setelah fit kalah bersaing dengan Gary Cahill Andreas Christensen Dan Tony Rudiger Musim ini Luiz sudah kembali muncul di starting 11 Chelsea Mauricio Sarri tak ragu memberikan kesempatan kepada Luiz dan sang pemain membayarnya dengan penampilan solid Pemain Brazil itu sangat cocok dengan gaya permainan Sarri dan performanya meningkat Chelsea baru kebobolan 8 gol pada musim ini dan hal itu berkat ke pemimpinan Luiz di lini belakang Yang ketiga Pedro Rodriguez Pedro Rodriguez sudah mencetak 4 gol dan membuat 1 asis di Liga Inggris musim ini meski hanya menjadi starter dalam menang pertandingan Dia seperti menemukan kehidupan baru di bawah manager Mauricio Sarri Pedro bermain sebagai second striker di belakang Morata pada musim lalu sebelum kedatangan Olivier Giroud Namun dia sudah kembali bermain di posisi aslinya musim ini Pedro sangat cepat dan punya kemampuan dribbling yang kuat dan umpan silangnya bagus Meskipun begitu finishingnya terkadang dianggap terlalu lemah Yang keempat Ross Barkley Ross Barkley berhasil bangkit pada musim ini setelah mendapat polesan Mauricio Sarri Gelanda asal Inggris itu sudah mencetak 3 gol dan 4 asis sejauh ini Dia awalnya tidak menjadi starter tetapi secara perlahan mampu mendapatkan tempat di bawah Sarri setelah menampilkan performa yang konsisten Barkley dibasangkan dengan Moteo Kovavik dan terbukti semakin berbahaya Barkley direkrut dari Everton pada Januari lalu dan tidak mampu memberikan dampak yang besar di bawah Antonio Conte Musim ini ia bermain fantastis dan seakan mendapat kesempatan kedua di Stamford Bridge Nah itulah gengs 4 pemain yang berkembang berkat polesan Mauricio Sarri Gimana gengs? Seru kan? Tonton terus ya video-video terupdate lainnya dari Kakak Spasi Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe See you gengs! Sub indo by broth3rmax